Kitab Ayub, Pasal 16 Ayub menjawab Elifas Kemudian Ayub menjawab Aku telah mendengar semua hal itu sebelumnya. Kamu memberi kesusahan kepada aku, bukan penghiburan. Pembicaraanmu tidak pernah berakhir. Mengapa kamu terus berdebat? Aku juga dapat mengatakan seperti yang kamu katakan. Jika kamu mengalami kesusahanku, aku dapat mengatakan hal yang bijaksana terhadap kamu dan menggelengkan kepala kepadamu. Aku dapat memberi semangat kepadamu dan memberi pengharapan kepadamu. Tidak ada dari perkataanku yang menghilangkan penderitaanku. Tetapi, berdiam diri juga tidak menolong. Sesungguhnya, Ya Allah, Engkau mengambil kekuatanku. Engkau membinasakan segenap keluargaku. Engkau telah membuat aku kurus dan lemah dan orang berpikir aku bersalah. Allah menyerang aku. Ia marah terhadap aku dan merobek tubuhku. Allah mengertakkan giginya terhadap aku. Musuhku memandang kepadaku dengan kebencian. Orang-orang mengerumuni aku. Mereka mengejekku dan menampar pipiku. Allah telah menyerahkan aku kepada orang jahat. Ia membiarkan orang jahat menyiksa aku. Sebelumnya, segala sesuatu baik padaku. Tetapi, kemudian Allah menindas aku. Ia, ia mencakik leherku dan menjadikan aku berkeping-keping. Ia memakai aku sebagai sasarannya. Tentara Allah semuanya mengepung aku. Ia menembakkan panah ke ginjalku. Ia tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menumpahkan empeduku ke tanah. Ia terus menyerang aku. Ia berlari kepada aku seperti tentara dalam pertempuran. Aku sangat sedih. Jadi, aku memakai pakaian duka. Aku duduk di sini dalam debu dan abu. Dan aku merasa kalah. Wajahku merah karena menangis. Lenggaran hitam mengelilingi mataku. Aku tidak pernah kejang terhadap orang. Dan doaku murni. Hai bumi. Jangan sembunyikan kesalahan yang diperbuat terhadapku. Jangan biarkan permohonanku atas keadilan dihentikan. Bahkan sekarang, ada orang di surga yang akan berbicara untuk aku. Ada orang di atas yang akan bersaksi demi aku. Sahabatku berbicara untuk aku ketika mataku mencurahkan air mata kepada Allah. Ia berbicara kepada Allah untuk aku seperti anak manusia mengemukakan pembilaan bagi seorang teman. Hanya dalam beberapa tahun, aku akan pergi ke sana dan tidak kembali lagi.